Dan di sebelah sini, saya bisa lihat terdapat sebuah sekat yang memiliki bentuk sekat unik yang berdujuan untuk memisahkan antara ruang tamu dan ruang keluarga. Terima kasih telah menonton! Selama kali ini, saya akan mereview salah satu rumah yang berlokasi di Citalin Custer Raffles Garden dengan konsep modern minimalis. Rumah ini memiliki dimensi 12 x 24 dengan luas sana 288 meter persegi dan memiliki kamar tidur sebanyak 41 dan kamar mandi 31. Ya, sahabat Dibi, kita bisa lihat ini adalah area carport yang dapat membuat satu mobil dengan dimensi 6 x 5. Dan di sebelah kiri saya, ini adalah area taman dan kolam ikan dengan dimensi kurang lebih 6 x 6. Dan di sebelah sana, ya, baik sahabat Dibi, ini adalah area karasi yang dapat membuat untuk satu mobil dengan dimensi kurang lebih 4 x 5. Ya, baik sahabat Dibi, sebelum kita masuk, kita bisa lihat ini adalah terdapat area foyer yang menghubungkan ke pintu masuk. Di mana pintu masuknya memiliki jukit sendiri kurang lebih memiliki tinggi 2,5 meter. Ya, baik sahabat Dibi, tidak sudah lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam and stay tuned! Oke, sahabat Dibi, kita sudah masuk ke dalam rumahnya. Bagaimana? Sangat terlihat nyaman dan mewah salikan? Nah, tempat-tempat ini adalah area ruang tamu, di mana pada ruang tamu ini, sahabat Dibi bisa lihat, sudah dipasang dengan wallpaper. Dan sebuah lampu hias yang sangat cantik sekali, yang di mana dengan atasnya lampu hias ini memberikan kesan yang sangat mewah sekali pada ruang tamu ini. Dan sahabat Dibi, lihat, pada ruang tamu ini terdapat sebuah kaca, di mana sebuah kaca ini berujuan untuk memberikan kesan yang sangat luas pada ruang tamu ini, sehingga ruang tamu ini terkesan menjadi lebih-lebih luas. Dan di sebelah kaca ini, sahabat Dibi bisa lihat, terdapat aksen KAI yang memberikan kesan yang lebih elegan. Di sebelah ruang tamu ini, terdapat kamar-kamar tamu. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Ya, sahabat Dibi, kita sampai pada kamar tamu, pada rumah ini, di mana pada kamar tamu ini sangat terlihat mewah sekali, ya sahabat Dibi. Nah, padahal kamar tamu ini telah dilengkapi dengan satu meja rias, dan dilengkapi dengan korden, dan dilengkapi dengan wallpaper, di mana yang membuat kamar tamu ini sangat nyaman sekali untuk ditempat ini dan sangat bunyi. Ya, sahabat Dibi, ya sahabat Dibi, setelah kamar tamu, pada rumah ini terdapat kamar mandi luar. Dan, gudang kecil untuk menyimpan barang-barang. Dan, di sebelah kamar tamu ini, terdapat pintu akses menuju garasi. Ya, sahabat Dibi, kita sudah sampai pada ruang makan dan ruang keluarga pada rumah ini. Dan, sahabat Dibi bisa lihat, pada ruang keluarga ini telah dilengkapi dengan satu sofa, satu kursi malas, dan satu kursi santai. Oke, pada ruang keluarga ini, sahabat Dibi bisa bersatu dengan keluarga, bermain playstation bersama teman, dan bisa berkaroke dengan keluarga. Dan, sahabat Dibi bisa lihat, pada ruang keluarga ini telah dilengkapi dengan satu lampu hias, dan plafon yang sangat tinggi sekali, di mana kurang lebih 10 meter, yang memiliki akses yang lebih lega pada ruang keluarga ini. Ya, sahabat Dibi, kita sudah sampai pada bagian taman belakang, pada rumah ini. Sahabat Dibi bisa lihat, pada taman ini, ini terdapat satu kolam ikan, di mana dengan keberadaannya taman ini, memberikan sirkulasi cahaya dan sirkulasi udara yang baik pada rumah ini, sehingga rumah ini menjadi terkesan sangat bumi dan sangat sejuk sekali. Ini, sahabat Dibi, kita sudah sampai pada bagian dapur pada rumah ini, di mana dapur pada bagian rumah ini memiliki dimensi kurang lebih 3,5 x 4. Dan, sahabat Dibi bisa lihat, dapur ini langsung menyambung ke bagian service area, di mana pada service area ini, sahabat Dibi dapat tempat untuk cuci-cuci, terdapat satu kamar mandi pemandu dan satu gudang. Dan untuk tangga ini, menuju akses jemurun ke atas. Dan di sebelah dapur, terdapat satu kamar tidur untuk ART. Ya, sahabat Dibi, tidak terberapa lama lagi, langsung saja yuk kita langsung cek ke lantai 2-nya. Ya, sahabat Dibi, kita sudah sampai pada lantai 2 pada rumah ini, di mana pada lantai 2 ini, terdapat 3 kamar tidur yang terdiri dari 1 masa bedroom dan 2 kamar anak. Dan, sahabat Dibi bisa lihat, pada lantai 2 ini terdapat ruang keluarga, di mana sahabat Dibi dapat bersantai pada ruang keluarga ini. Dan, pada ruang keluarga di lantai 2 ini, terdapat 1 kamar mandi luar. Ini adalah lokasi untuk jemuran dan area balkon, di mana pada area balkon ini, sahabat Dibi dapat digunakan untuk olahraga, bersantai dengan keluarga, dan lain sebagainya. Oke, sahabat Dibi, setelah ini kita akan masuk ke kamar anak pertama pada lantai 2 di rumah ini. Dan, sahabat Dibi juga bisa lihat, lantai kamar ini telah digunakan dengan korden dan jendela yang sangat besar, di mana dengan adanya jendela ini, membuat kamar ini memiliki sirkulasi udara dan sirkulasi cahaya yang sangat baik, yang membuat kamar ini terkesan sangat bumi sekali untuk digunakan. Ya, oke, setelah ini kita langsung lanjut untuk melihat kamar anak yang kedua. Oke, sahabat Dibi, kita sampai pada kamar anak kedua pada rumah ini. Nah, pada kamar kedua ini, sahabat Dibi bisa lihat, terdapat jendela yang lebih luas dan lebih besar. Dan uniknya, pada kamar anak yang kedua ini memiliki view ke luar. Ya, sahabat Dibi, untuk selanjutnya kita langsung saja ke master bedroom pada rumah ini. Oke, sahabat Dibi, kita sudah sampai pada master bedroom pada rumah ini. Bagaimana? Terlihat sangat besar dan mewah sekali, kan? Nah, untuk lantainya, sahabat Dibi bisa lihat, juga terbuat dari laminasi kayu, dan telah dilapati dengan walking closet yang sangat besar sekali. dan di mana pada master bedroom ini juga langsung connect dengan teras. Dengan adanya teras ini, membuat master bedroom ini memiliki sirkulasi udara dan sirkulasi cahaya yang sangat baik sekali. Dan selain itu, juga membuat master bedroom ini memiliki view yang berbeda. Dan ketika sahabat Dibi bangun pagi, sahabat Dibi telah sambut dengan pemandangan yang indah dan sejuk yang membuat sahabat Dibi memiliki semakan yang luar biasa pada pagi hari. Dan sahabat Dibi bisa lihat, pada master bedroom ini telah dilengkapi dengan meja kerja dan nantuk TV, dan juga langsung connect dengan meja rias. Dan satu kamar mandi yang sangat besar dan sangat unik, di mana pada kamar mandi pada master bedroom ini, telah dilengkapi dengan satu bathtub. dan uniknya pada bagian shower ini sahabat Dibi, di mana pada bagian shower memiliki nuansa taman yang dilengkapi dengan batu koral, dan tanaman plastik yang membuat shower pada kamar mandi ini memiliki nuansa yang sangat alami dan sangat sejuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. di rumahnya, bagaimana pendapat kalian? Rumahnya keren kan? Untuk mendapat sahabat Dibi, bisa langsung komen di bawah ini. Dan sahabat Dibi, kita bisa lihat, untuk classroom lavas garden ini memiliki lokasi yang sangat strategis, di mana hanya 5 menit dari G-walk dan 10 menit dari Pakuwon Mall. Dan kita bisa lihat juga, untuk row jalan di depan rumah ini dapat dilalui oleh 3 mobil, dan sangat lost dan dengan instalasi listrik tanam. Untuk harga rumah ini dibanderol di kisaran harga 6 M-an dan sudah full full di sahabat Dibi, sehingga sahabat Dibi tinggal langsung masuk dan hanya membawa koper saja. Apabila sahabat Dibi berminat, dapat langsung menghubungi saya di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dibi Studio Channel. Saya Brian, properti konsultan dari DPRL Asset Indonesia. DPRL Asset Indonesia delivers the best property for you. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton